Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi disini saya ingin menyampaikan materi webinar tentang apa itu blockchain Nah jadi di webinar kali ini saya ingin membahas dasar-dasar dari blockchain dan cara kerjanya blockchain itu sendiri Sebelum masuk ke dalam materi webinar hari ini izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu Perkenalkan, saya Fatoni Perus Ramadan biasa dipanggil Fatoni Saya mahasiswa MSIB Bedsenam dari VCI adalah kemudian domisili saya di Baikpapan, Provinsi Kalimantan Timur Kemudian saya berkuliah di Institut Teknologi Kalimantan pada program studi sistem informasi Oke, jadi ada tujuan pembahasan dari webinar kali ini yaitu pertama untuk mengetahui sejarah blockchain, cara kerja blockchain, kelebihan blockchain, dan pemanfaatan teknologi blockchain itu sendiri Nah kemudian tujuan yang kedua yaitu agar dapat meningkatkan pengetahuan kita terhadap teknologi yang ada khususnya teknologi blockchain Nah ini agenda pembahasan kita pada webinar kali ini itu ada sejarah blockchain, pengetahuan blockchain, cara kerja blockchain dan kelebihan dari blockchain itu sendiri Jadi pertama masuk di sejarah blockchain Jadi pada tahun 1991 itu Stuart Hubbard dan Westcott Stornetta itu dia menerbitkan makalah yang memperkenalkan konsep dasar dari blockchain Nah makalah atau artikel ini itu berjudul How to timestamp a digital document yang diterbitkan dalam Journal of Cryptography Nah makalah atau artikel inilah yang menjadi awal mula atau pencetusnya teknologi blockchain yang ada saat ini Nah kemudian pada tahun 2008 seseorang atau kelompok yang mengatasnamakan Satoshi Nakamoto itu dia menerbitkan white paper yang berjudul Bitcoin of peer-to-peer electronic cash system Nah disini disebutkan seseorang atau kelompok itu dikarenakan identitas dari Satoshi Nakamoto ini tidak diketahui gitu Sampai sekarang Nah sedangkan kita tahu bahwa teknologi blockchain itu sangat rumit gitu kan apalagi yang blockchain Bitcoin yang kita tahu itu sangat rumit nggak mungkin gitu dikerjakan oleh satu orang saja jadi ada yang berasumsi bahwa Bitcoin ini eh apa maksudnya Satoshi Nakamoto ini adalah sekelompok orang gitu nah kemudian pada tahun 2009 kripto pertama yaitu Bitcoin diluncurkan oleh Satoshi Nakamoto sebagai perangkat lunak open source nah jadi setelah dia menerbitkan white paper atau artikel pada tahun 2008 setahun kemudian di 2009 2009 dia meluncurkan Bitcoin nah ya Bitcoin inilah yang memperkenalkan sistem atau teknologi blockchain yang ada saat ini ke masyarakat gitu memperkenalkan pertama kalinya terus pada tahun 2013 pada tahun 2013 kita leak buterin dia mengumpulkan Ethereum nah kita leak buterin ini dia merupakan seorang programmer dia ini aktif di komunitas Bitcoin sejak nah dia sebenarnya sudah membuat Ethereum ini 2011 gitu dia udah coba-coba buat dan kemudian pada tahun 2013 dia mengumumkan ke publik bahwa ada teknologi yang gunakan teknologi blockchain yang dia buat yaitu bernama Ethereum nah Ethereum ini merupakan platform blockchain yang memungkinkan pengembangan aplikasi terdesentralisasi dan memiliki fitur kontrak pintar atau yang biasa kita dengar dengan sebutan smart contract nah kemudian pada tahun 2015 Ethereum ini resmi diluncurkan ke publik dan Ethereum ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan blockchain dimana Ethereum ini dia dapat mengintegrasikan kontrak pintar atau smart contract dan juga memungkinkan pengembangan aplikasi terdesentralisasi atau yang biasa dikenal dengan decentralized application kemudian lanjut di pengertian blockchain jadi blockchain itu sendiri merupakan sebuah rangkaian block yang digunakan untuk menyimpan informasi digital nah kenapa disini dia disebut sebagai rangkaian block jadi pada blockchain itu dia terdiri dari block-block dimana satu block dengan block yang lain itu saling terhubung gitu dengan sistem kriptografi yang ada nah nanti saya akan jelaskan lebih lengkapnya di slide berikutnya kemudian blockchain merupakan mekanisme basis data lanjutan yang memungkinkan berbagai informasi secara transparan dalam jaringan per2pair nah jadi yang bedanya blockchain dengan basis data itu dia blockchain lebih transparan kenapa lebih transparan karena dia berada dalam jaringan per2pair jaringan per2pair itu sendiri merupakan jaringan dimana satu komputer atau satu perangkat yaitu terhubung dengan perangkat lainnya gitu nah komputer yang saling terhubung ini dia memiliki kedudukan yang sama jadi tidak ada satu komputer yang memiliki hak akses yang lebih tinggi gitu kemudian juga blockchain dapat melakukan pencatatan secara permanen terhadap setiap transaksi yang dilakukan nah ini maksudnya permanen ini jadi data yang sudah masuk ke dalam blok di rangkaian blockchain dia itu udah gak bisa di hapus ataupun diubah gitu datanya nah ini yang membedakan blockchain dengan basis data nah kemudian blockchain juga memiliki atau biasa disebut dengan buku besar atau ledger nah ini bersifat terdistribusi dan transaksinya disimpan dalam blok dimana blok ini tersebar di jaringan peer-to-peer yang sudah saya jelaskan sebelumnya nah jaringan peer-to-peer ini tersebar di setiap node dimana setiap pasti itu memiliki salinan buku besar atau ledger itu nah jadi pada blockchain ini komputer atau perangkat yang berkontribusi pada pada blockchain itu dia disebut juga dengan node nah node itu memiliki beberapa jenis mungkin saya jelasin dikit aja karena nanti ada di slide berikutnya jadi ada node ada node mining yang biasa kalian dengar itu ada orang mining blockchain gitu nah itu dia termasuk node mining terus ada node like sama full node juga sebelumnya sampai sini ada yang ingin ditanyakan kalau ada yang ingin ditanyakan boleh langsung di kolom cat aja nah lanjut cara kerja dari blockchain itu sendiri jadi disini ada cara kerja sederhana dari blockchain cara kerjanya di belakang layar itu cukup kompleks tapi disini saya gambarkan cara kerjanya secara sederhana nah disini contohnya ada seseorang yang dia melakukan aktivitas atau transaksi nah transaksi ini kan ingin dicatat di dalam jaringan blockchain akhirnya dia request atau dia menyiarkan transaksi yang dia lakukan ini ke jaringan peer-to-peer di jaringan peer-to-peer yang udah banyak komputer ini yang saling terhubung atau yang biasa disebut juga dengan node nah pada jaringan peer-to-peer ini dilakukan validasi apakah transaksi yang dilakukan ini valid atau tidak kalau tidak valid maka tidak bisa masuk ke dalam jaringan blockchain nah setelah dilakukan validasi transaksi yang terverifikasi ini akan dimasukkan ke dalam jaringan blockchain secara sederhananya seperti itu nah nanti saya jelaskan lebih lengkap di slide berikutnya jadi jaringan blockchain ini setelah data barunya masuk ke dalam jaringan blockchain ini maka transaksi telah selesai sebenarnya sebelum data baru ini dimasukkan ke dalam jaringan blockchain itu terjadi proses mining atau menemukan blok baru gitu untuk menampung data transaksi yang dilakukan oleh seseorang ini tadi sehingga dia bisa data transaksi ini bisa dimasukkan ke dalam jaringan blockchain seperti itu nanti teman oke lanjut jadi ini ada cara kerja blockchain selanjutnya yaitu pada rangkaian blok itu sendiri nah jadi pada sebuah blok itu dia memiliki ini ada data transaksi kemudian ada header dari sebuah blok itu yang menyimpan data-data penting dari sebuah blok itu sendiri nah kemudian pada sebuah blok itu dia mempunyai yang namanya previous hash ini pada blok 2 nah previous hash inilah yang menghubungkan satu blok dengan blok yang lainnya kenapa di blok satu ini dia gak ada previous hash ini gak ada hash karena dia merupakan blok pertama jadi belum ada blok sebelumnya gitu karena belum ada blok sebelumnya jadi dia gak punya previous hash nah blok yang pertama itu biasa juga disebut dengan genesis block kemudian dari mantri previous hash ini previous hash ini berasal dari data transaksi dan data header data header sebuah blok yang disatuin kemudian dihasing dan itu menjadi identitas dari blok yang pertama ini sendiri nah kemudian identitas ini disimpan oleh blok kedua di dalam headernya yaitu biasa disebut juga previous hash nah itu yang menghubungkan antar blok gitu dimana teknologi ini juga memungkinkan untuk tidak untuk susah gitu data sebelumnya itu dimanipulasi karena apabila data transaksi contohnya di blok 1 ini dimanipulasi maka hashnya itu bakal berubahan nah sedangkan di blok 2 itu sudah nampung hasil dari blok 1 yang hasil hasing sebelumnya nah kalau dilihat hasingnya berbeda kan maka terlihat gitu bahwa tidak valid diantara blok ini nah begitu pun cara kerja di blok selanjutnya untuk sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan apabila ada yang ingin ditanyakan bisa langsung di kolom chat aja nah tadi kita udah bahas cara kerja bloknya jadi disini saya mau jelasin sedikit tentang hasing itu apa jadi hasing ini merupakan fungsi yang ada pada kriptografi yaitu ilmu tentang pembuatan pesan rahasia dan cara mempecahkannya nah hasing ini digunakan untuk mengacak sebuah kata menjadi kata lain yang tidak bermakna jadi kata yang kita ingin ingin kita rahsiakan itu kita ubah jadi sebuah kode yang susah gitu buat dipahami jadi tidak bisa ditebak oleh seseorang contohnya disini ada kata ipung nah kemudian kata ipung ini di hasing dengan menggunakan fungsi hasing SHA256 dan menjadi sebuah kode yang kita sendiri tidak tahu gitu artinya apa 7B4000 FBFB ini nah mungkin itu sedikit pembahasan hasing agar teman-teman lebih paham gitu proses hasing yang terjadi dari blockchain nah ini yang tadi sempat saya singgung di awal jadi di blockchain itu node atau komputer itu terbagi menjadi 3 jenis ada full node mining node sama light node nah mungkin kita bahas mining node dulu jadi mining node ini dia yang menyelesaikan masalah hasing dan menemukan nonce-nya jadi dia yang menemukan blocknya block baru gitu untuk di isi atau ditempatkan oleh sebuah data nah kemudian ada light node dimana light node ini dia tugasnya hanya memvalidasi transaksi yang terjadi pada suatu block nah apakah transaksi atau data itu valid valid atau tidak nah light node ini dia juga ikut menyalin data blockchain tetapi dia hanya menyalin data headernya saja data transaksinya dia tidak menyalin kemudian ada full node nah full node ini dia menyalin seluruh data blockchain secara lengkap beda beda dengan light node tadi yang dia hanya menyalin data headernya saja tetapi data transaksinya dia tidak ikut menyalin di full node ini dia ikut menyalin data transaksinya kemudian full node ini dia juga memverifikasi semua transaksi sejak awal jadi dia memvalidasi blok yang ada di blockchain itu dari awal hingga blockchain hingga blok yang terbaru gitu nah terus dia juga memverifikasi blok yang baru dibuat dan dia juga memvalidasi untuk menambahkannya ke dalam blockchain nah kemudian ada cara kerja blockchain berikutnya itu dimana blockchain ini memiliki fitur utama disini saya sebutkan ada tiga itu ada desentralisasi transparansi kemudian ada tidak dapat diubah atau even only nah yang pertama ada desentralisasi nah desentralisasi yang dimaksud disini disini adalah jadi kalau biasanya model yang kita kenal itu model centralized seperti yang terlihat di gambar ini jadi atau yang biasa disebut juga model client server nah jadi ada jadi teknologi sebelumnya itu atau yang masih sampai atau yang masih dipakai sampai saat ini itu jadi ada sebuah server dia itu menyimpan data yang mana datanya ini dapat diakses oleh berbagai macam perangkat gitu nah jadi kayak contohnya PC ini dia request dulu request data ke server kemudian server ini merespon dengan mengirim balik data ke PC tersebut contohnya aja misalnya kalian mau akses halaman google gitu nah kalian ketik dulu di interface kalian pastikan google.com nah terus kalian request ke server untuk mengirimkan balik halaman dari google.com itu nah kemudian server mengirimkan balik nah ini mempunyai kekurangan yaitu apabila server ini down atau rusak maka data yang ada di server ini kita tidak bisa mengakses gitu device-device ini tidak bisa akses terus juga pada server ini juga tergantung pada jaringan dari server satu server ini saja apabila jaringan dari server ini kurang bagus gitu ya maka respon yang diberikan juga akan lama gitu nah beda contohnya sama model jaringan peer-to-peer atau decentralized nah jadi masing-masing komputer itu dia mendownload atau menyimpan datanya gitu nah terus juga contohnya pada blockchain ini misalnya satu komputer ini dia menyimpan data yang paling update nah dia jadi ada sistem untuk memberitahu bahwa data yang komputer ini punya itu dia lebih update jadi komputer yang lain itu dia bakal mendownload data dari komputer ini nah masing-masing komputer kan memiliki jaringan yang berbeda-beda kecepatannya nah kayaknya kayak contohnya saja yang ini ingin mengakses data terupdate dari sini tetapi dia mau lewat sini tetapi yang ini jaringannya agak lama jadi dia bisa mengakses lewat jaringan yang lain gitu bisa lewat sini bisa lewat sini nah itu kelebihan dari fitur desentralisasi yang ada di blockchain nah berikutnya transparansi transparansi yang maksud di sini itu jadi pada jaringan blockchain kan menggunakan model jaringan peer-to-peer jadi semua anggota jaringan blockchain itu bisa mengakses bisa mengakses data yang ada pada blockchain nah ini sempat jadi perdebatan karena ada yang kontra karena dia berpendapat bahwa ini tuh mengurangi free pass dari penggunanya gitu karena bisa membocorkan data pengguna contohnya nama nah kayak pada transaksi yang kita lakukan di mbanking itu kan biasa di di resinya itu ada nama pengirim dan penerimanya nah mereka mempermasalahkan nama itu tapi sebenarnya pada blockchain semua data itu di-hasing seperti yang saya jelaskan sebelumnya nah contohnya aja disini di contoh transaksi dari ethereum ini nah nama pengirim ethereum itu dia di-hasing atau ini biasa juga disebut public key public key user nya gitu nah terus ini si penerimanya ox2bd ini nah tidak hanya itu di blockchain di blockchain juga ini nama transaksinya juga ikut di-hasing agar susah dilacak gitu oleh orang lain sebenarnya ini masih bisa dilacak karena ini public key tapi harus memiliki fitur khusus gitu nah kemudian fitur selanjutnya yaitu tidak dapat diubah nah blockchain itu seperti yang sudah saya singgung dari tadi blockchain ini tidak dapat diubah ataupun dihapus karena apabila data atau data transaksi ini sudah masuk gitu ke dalam jaringan blockchain dia tidak akan bisa dihapus lagi nah terus pada teknologi blockchain ini juga dia menggunakan teknologi yang bernama esing yang sudah saya jelaskan sebelumnya dimana ini memungkinkan maksudnya seseorang itu tidak bisa atau sulit gitu ya untuk memecahkan kode-kode hash ini kemudian untuk sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu enggak di kolom chat sebentar saya ingin mendemokan sedikit agar teman-teman lebih paham lagi terkait kerja dari teknologi teknologi terkait 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 Oke, jadi disini saya sudah membuat blockchain sederhana penerapan blockchain sederhana menggunakan python disini saya menggunakan flash untuk hit apinya mungkin saya jelaskan sedikit jadi di blockchain itu ada namanya dp-culti target nah, ini tuh sebagai kerumitan gitu dalam pemecahan kode kode atau entitas block dari sebuah blockchain nah disini saya set nolnya 4, jadi contohnya tuh dalam sebuah block itu seorang miner itu dia harus menemukan kode block seperti ini contohnya nah, dia tergantung difficulty targetnya kayak disini saya setnya nolnya 4 di depan jadi dia harus mencari angka yang sama gimana sesuai dengan difficulty targetnya nah, untuk penerapan 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 drillnya sendiri pada point itu kalau gak salah nolnya ini udah sampai 19 nah, terus kemudian ini ada fungsi hash hash blocknya supaya bisa disimpan oleh block selanjutnya di previous blocknya seperti itu kemudian ini ada fungsi proof of work untuk untuk menemukan blocknya ya untuk mining dimana disini ada variable nonce jadi nonce nya ini dimulai dari nol nah, kemudian dia bakal ngeloping terus gitu buat nyari nyari kode block yang seperti contoh di atas ini yang memiliki difficulty target kalau disini saya setnya 4 nol di depan nah, dia bakal cari terus sampai ketemu kalau udah ketemu dia bakal berhenti gitu dan menemukan nolnya kemudian mungkin itu saja saya coba contoh yang terlebih dulu bisa zoom yang bagian mana ya pak platformnya mungkin ya pak nah, mungkin saya jelaskan belum ya jadi disini saya sudah set difficulty target bagaimana difficulty target ini sebagai kesulitan gitu dalam pemucahan blockchain-nya nah, disini saya setnya 4 tangan kesulitan kemudian disini ada fungsi hash block untuk nge-hash block nge-hash block yang dimana hash-nya ini berfungsi untuk disimpan di header dari block selanjutnya gitu yaitu pada bagian previous hash nah, kemudian disini ada fungsi proof of work nah, ini fungsinya berguna untuk melakukan mining dimana disini ada variable nonce jadi nonce ini bakal nambah terus selama fungsi valid proof-nya ini tidak terpenuhi gitu nah, terpenuhinya kapan terpenuhinya ini kita lanjut ke fungsi valid proof dimana terpenuhinya apabila kode atau kode yang didapatkan sama penambang itu sama dengan difficulty target yang udah saya set di atas tadi yang ini nah, mungkin itu saja penjelasan sedikit dari kodingannya sebentar saya akan demo-kan lagi nah, jadi saya coba melakukan implementasi sederhana dari teknologi blockchain yang telah saya buat tadi menggunakan bahasa pemrograman python nah, jadi contohnya disini sebentar saya jalankan dulu programnya nah, disini saya menggunakan port 5000 kemudian disini ada ada port blockchain 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 untuk pertama disini nah, jadi ini blockchain kita jadi ini block pertamanya nah, disini saya kenapa disini ada previous blocknya karena saya isikan agar tidak kosong jadi nanti has-nya dia bakal sempurna nah, ini block pertama kita nah, dia untuk menemukan block ini dia melakukan pengulangan sebanyak 61.093 kali buat dapat blocknya ini nah, terus juga saya contohkan proses penambangan pada blockchain gitu ya nah, jadi disini sudah set fungsi menambang dari blockchain itu sendiri nah, kita coba main coba kita tambang nah, agak lama ya karena dia mengulang banyak sekali nih sebanyak 21.210.472 kali agar menemukan block yang ada disini nah kemudian disini ada transaction atau isi dari block pertama ini di mana saya set di codingan saya bahwa seseorang yang melakukan mining dia bakal mendapat satu coin gitu ini saya set ini kode hash penerimanya biasa yang dikenal public key nah, kita coba refresh ya di jaringan blockchain-nya nah, dia sudah nambah jadi ini block pertamanya atau genesis block-nya ini transaction-nya masih transaksinya masih kosong sedangkan yang disini terisi gitu nah, kemudian saya mau coba contoh juga apabila seseorang kayak contoh yang sudah saya kasih tadi melakukan transaksi disini ini saya saya sender ini hanya ini kemudian saya coba kirim 10 point ceritanya nah saya kirimkan transaksi akan ditambahkan ke blok transaksinya ini berhasil kalau misalnya kita cek di jaringan blockchain-nya ini kita refresh nah transaksi yang tadi itu masih belum belum tertampung karena apa karena belum ada blok yang menampung yang akan menampung transaksi tersebut jadi harus harus ada orang atau perangkat lain gitu yang melakukan mining gitu untuk menemukan blok selanjutnya ini kita coba mining nah disini yang tadinya transaksi data transaksi yang kita lakukan tadi ini dia itu bakal ketampung dulu gak bakal langsung dimasukkan ke dalam blockchain nah setelah ada yang berhasil menemukan blok baru data transaksi yang tadi ini jumlah koinnya 10 sama seperti yang tadi baru dimasukkan ke dalam blockchain kita coba refresh ya nah ini data transaksi yang dilakukan oleh pengirimnya ini dan dikirimkan ke penerimanya yang ini ini sama kan koinnya sebesar 10 dikirimkan itu saja yang bisa saya demo kan kemudian disini sebelumnya ada yang ingin ditanyakan dulu oke oke mungkin kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung kirim di kolom cerita saja jadi saya ingin membahas kembali kelebihan dari blockchain mungkin tadi saya sudah sempat menyinggung sedikit ya kayak kelebihan-kelebihan dari blockchain jadi kelebihan dari blockchain yaitu pertama ada transparansi yang tinggi gimana kita tahu bahwa jaringan blockchain ini berhadap pada jaringan virtu kita gimana para anggota jaringannya itu memiliki kedudukan yang sama nah karena memiliki kedudukan yang sama jadi gak ada tuh kayak komputer yang memiliki atau anggota jaringan yang memiliki akses yang lebih itu nah kemudian ada keamanan data terjamin kenapa keamanan data yang terjamin karena data yang ada pada blok-blok yang di dalam blockchain ini dia menggunakan teknologi kriptografi yaitu fungsi hasing yang sudah saya contohkan atau jelaskan sebelumnya itu jadi datanya susah gitu buat dipahami oleh seseorang terus juga antar blok antar blok itu juga dia memiliki keterkaitan dimana sulit gitu untuk melakukan manipulasi pada suatu blok karena satu blok dengan blok lainnya itu dia memiliki keterkaitan yaitu previous size tadi nah terus kemudian ada kualitas audit yang baik dimana ini balik lagi ke transparansi yang tinggi tadi jadi karena semua orang bisa melakukan audit jadi blockchain ini bisa di audit oleh banyak orang gitu oleh banyak nodes atau jaringan di komputer nah kemudian ada kemungkinan mengurangi biaya middleman nah jadi di blockchain ini dia tidak memerlukan pihak ketiga buat melakukan transaksi nah dimana biasa pihak ketiga itu dia mematok sebuah harga atau pajak gitu ya untuk sebuah transaksi oke disini ada pertanyaan dari Pak Aswin Purnomo berarti sebenarnya pakai blockchain ini justru privasinya lebih terjaga bisa di tracking tapi harus punya aplikasi untuk transaksi iya betul jadi privasinya lebih terjaga terus juga bisa di tracking bisa dia bisa di tracking cuman bapak belum tentu punya akses ke hashnya itu Pak ke data-data yang lebih lebih privasi gitu maksudnya Pak nah juga dari sistem hash tadi itu dia juga memungkinkan buat masing-masing blog itu sulit gitu buat dimanipulasi walaupun sebenarnya untuk sekarang ini belum ada teknologi yang bisa gitu kayak memanipulasi data dari sebuah blockchain nah gak tahu mungkin ke depannya bisa aja ada teknologi baru yang memungkinkan seseorang itu memanipulasi data dari sebuah blockchain dari teman-teman apakah ada yang ingin ditanyakan siap sama-sama password dikarenakan set materi nya telah habis mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan bisa langsung diketik aja di kolom chat silahkan teman-teman saya tunggu mungkin 2 menit ya terima kasih terima kasih terima kasih oke teman-teman mungkin kalau gak ada yang nanya saya boleh cukupkan saja webinar pada siang hari ini ya sebelum saya tutup saya sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sudah join pada webinar saya mungkin semoga materi webinar yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati